Informasi pertama pemirsa gelombang aksi mahasiswa yang menolak rancangan undang-undang KUHP terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Ribuan mahasiswa di Bandung, Jawa Barat, dan Lampung telah memenuhi jalan di depan gedung DPRD. Ya, bahkan di Semarang kericuhan sempat terjadi antara mahasiswa dan petugas keamanan. Ribuan mahasiswa di Semarang, Jawa Tengah menggelar aksi di depan gedung DPRD dan kantor gubernur Jawa Tengah. Aksi damai ini tiba-tiba berubah ricu saat mahasiswa ditolak bertemu gubernur. Ya, aksi dorong yang dilakukan mahasiswa menyebabkan pagar gedung DPRD Jawa Tengah roboh. Situasi mulai kondusif kembali saat gubernur Ganjar Pranowo bersedia menemui mahasiswa. Sementara itu di Lampung, pemirsa, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas dan elemen masyarakat menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Lampung. Aksi masa diawali dengan lomaj dari budaran tubuh Adipura. Bias Panduk bertuliskan tuntutan terhadap pemerintah dibentangkan selama aksi berlangsung. Masa meminta pemerintah dan DPRD untuk membatalkan lima revisi undang-undang yang diajukan oleh DPRD. Di Bandung, Jawa Barat, badan eksekutif mahasiswa dari berbagai universitas se-Jawa Barat juga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Jawa Barat, pemirsa. Ribuan mahasiswa telah memadati ruas jalan di Ponegoro sejak siang tadi. Ya, mereka menolak revisi undang-undang KPK dan RUU-KUHP. Mahasiswa juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan perpu pengganti undang-undang KPK yang telah direvisi. Ya, rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RUU-KUHP dua pekan ini memang menjadi polemik ya. Sejumlah pasal dalam rancangan undang-undang yang akan menggantikan KUHP peninggalan Belanda ini dianggap kontroversial atau panik. Bahkan menulai protes dari berbagai kalangan. Iya, kita akan melihat ya pasal-pasal kontroversial dalam RUU-KUHP yang kini tengah jadi polemik. Mari kita lihat, Pak Bersa. Ini adalah salah satu pasal kontroversial dalam RUU-KUHP. Yakni pasal tindak pidana korupsi, yaitu pasal 604 dan pasal 605. Pasal ini dianggap justru berpihak pada koruptor karena mengubah status korupsi dari kejahatan luar biasa menjadi kejahatan biasa. Ya, sebab hukuman minimal yang akan dijatuhkan ke pelaku kejahatan korupsi ini menjadi turun dari minimal 4 tahun menjadi 2 tahun penjara. Sanksi denda yang dikenakan bagi koruptor juga turun nih. Dari 200 juta rupiah menjadi hanya 10 juta rupiah. Ya, selain itu pasal hukuman mati pemirsa bagi koruptor ini juga dihilangkan. Ya, kedua pemirsa ini adalah pasal yang mengatur tentang alat kontrasepsi, yaitu pasal 414. Dimana dalam pasal ini disebutkan orang yang tidak berhak atau tidak diminta tapi menunjukkan alat kontrasepsi atau cara mendapatkannya bisa didenda 1 juta rupiah dan dipenjara. Pasal ini dianggap akan membingungkan masyarakat dalam upaya sosialisasi penggunaan alat kontrasepsi kepada masyarakat. Lalu selanjutnya ada pasal tindak pidana kesusilaan pemirsa pasal 417 dan 419. Di pasal ini disebutkan melakukan seks di luar nikah dapat dipidana penjara maksimal 1 tahun atau denda 30 juta rupiah. Ya, sementara itu hidup bersama tanpa ikatan pernikahan alias kumpul kebo bisa dipidana 6 bulan penjara. Dan yang tidak kalah kontroversial makna dari perkosaan diperluas dan bisa dikenakan pada pasangan yang telah menikah. Ancaman hukumannya pun tak main-main yakni 12 tahun penjara. Selanjutnya pemirsa pasal 432 yang mengatur denda bagi pengemis dan gelandangan. Hidup menggelandang di jalan atau di tempat umum akan dikenakan denda 1 juta rupiah. Ya, pasal ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang justru menyatakan pakir miskin dan akter lantar dipelihara oleh negara. Ya, pasal lainnya yang juga menangai polemik adalah pasal penghinaan presiden yaitu pasal 219 dan 241. Siapapun yang dianggap menyerang kehormatan dan harkat martabat presiden dan juga wakil presiden bisa dihukum 4,5 tahun penjara atau didenda. Tidak hanya pada presiden dan wakil presiden saja, siapapun yang dianggap menghina pemerintah dan menyebabkan keonaran akan dihukum 4 tahun penjara. Pasal ini menuai protes karena dianggap akan mematikan kebebasan menyatakan pendapat maupun kritik kepada pemerintah. Yang tidak kalah penting adalah pasal yang mengancam kebebasan pers di pasal 440, 281, dan 304. Pasal ini menyebutkan setiap orang yang menghina nama baik dan kehormatan orang lain akan dihukum maksimal 9 tahun penjara. Hukuman bertambah 1 tahun 6 bulan penjara jika dilakukan dengan tulisan dan gambar di tempat umum. Lalu bagi penyebar informasi yang mengandung unsur penodaan agama, hukuman maksimal 5 tahun penjara, serta 6 tahun penjara bagi penyebar berita bohong atau hoax. Nah itu dia tadi pemirsa sejumlah pasal kontroversial dalam merancangan undang-undang KUHP. Ini juga banyak pasal yang masa hukuman penjara dan dendanya pasal tindak pidana korupsi justru menurunkan hukuman maksimal bagi para koruptor. Ini yang disuarakan oleh mahasiswa untuk tidak disahkan atau bahkan dibatalkan. Akhirnya menjadi gelombang demonstrasi yang terjadi berpahari belakang di sejumlah daerah. Terima kasih telah menonton!